Nah kemudian yang perlu dicatat Pak, kalau jenengan korban satu kambing itu boleh untuk satu orang atau satu keluarga, ini penting Pak. Maksudnya bagaimana? Karena korban itu sunnah kifayah Pak, sunnah kifayah itu apa? Sunnah apabila dalam satu keluarga itu ada orang yang melakukan, maka mencukupi yang lainnya. Sehingga di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansori, disana dikatakan, Karena rojru fi ahdi nabi, seseorang di zaman nabi, yudhafi bisyad, korban dengan satu ekor kambing. Anhu untuk dirinya wa'an ahli bektih, dan untuk keluar ganya gitu. Artinya kalau di kepanggitan korban, korban dari keluarga Pak Ahmad, boleh atau enggak Pak? Boleh, tapi di masyarakat Pak, kalau di tempat saya tuh, korban itu kadang agak lucu Pak. Jadi keluarga itu punya anak, anaknya masih sekolah SD atau MI, nanti dinamakan anaknya. Lucunya bagaimana Pak? Yang mampu itu anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Yang dianjurkan untuk berkorban itu orang yang balik atau yang belum balik? Yang balik, masa bapaknya yang mampu, dia yang balik tidak korban, yang korban siapa? Anaknya. Anaknya kan belum balik, dia juga belum mampu. Yang semacam itu berarti kalau pakai nama keluarga Pak Ahmad, anaknya otomatis ya mah, sok atau ing, klut. Tapi di masyarakat masih sering semacam itu Pak, enggak tahu kalau di sini. Sama atau enggak Pak? Sama Pak. Saya tadi berharap tidak sama, kan saya cerita di tempat saya. Ternyata enggak ada bedanya. Oleh sebab itu, kalau jenengan korban untuk nama keluarga, ya otomatis anaknya masuk. Sehingga enggak perlu dinamakan untuk anaknya. Itu yang perlu dicatat ya.